Oke teman-teman di video kali ini gue akan bahas lagi sebuah website penghasil USDT ya Yang dimana website ini baru saja dirilis Nah jadi buat teman-teman disini gue akan bahas bagaimana cara kerjanya Dan bagaimana cara melakukan penarikan Jangan di skip yuk simak video ini Let's go Oke teman-teman dan sekarang gue sudah berada di tampilan websitenya ya Yang dimana disini kita akan bahas bagaimana cara kerja website ini Dan bagaimana cara menghasilkan USDT ya Nah di video kali ini gue akan coba juga melakukan penarikan Dan kita akan buktikan apakah website ini legit atau tidak teman-teman Nah buat kalian yang baru pertama sekali bergabung jika ingin melakukan pendaptaran Atau ingin lihat-lihat tampilan dalam dari website ini Kalian bisa daftar terlebih dahulu ya teman-teman Untuk pendaptaran bisa menggunakan email Lalu membuat kata sandi dan konfirmasi kata sandi kalian ya Nah jika sudah kalian bisa buat kata sandi transaksi seperti kata sandi penarikan dan lain-lain Nah jika semuanya sudah benar klik di bagian registrasi Atau klik di bagian tombol login jika kalian sudah memiliki akun di website ini ya Oke teman-teman dan sekarang kita langsung saja login Dan di bagian ini kita dibawa ke tampilan beranda websitenya ya Yang dimana di bagian ini kalian bisa baca-baca terlebih dahulu tampilan awal dari website ini Nah ini perlu kalian baca sebelum kalian mulai bermain di platform ini ya teman-teman ya Nah di bagian ini jika sudah selesai membaca klik di bagian next Nah sekarang kita dibawa ke tampilan beranda websitenya ya Yang dimana di bagian ini ada menu rage, ada menu withdraw, ada release dan ada juga company profile ya Nah di bagian bawahnya ada juga untuk menginstall aplikasinya teman-teman Nah di bagian bawah ini ada seperti penambangan ya Yang dimana ini adalah produk salah satu yang diberikan oleh website ini ya Jadi kalian bisa baca-baca dan lihat-lihat terlebih dahulu ya Oke nah sekarang kita akan bahas bagaimana cara kerjanya ya Kita masuk ke bagian menu PIP terlebih dahulu nih Nah disini gak ada gratisan ya teman-teman Jadi disini gue disclaimer dulu disini semuanya bermodal ya Nah disini ada PIP 1 ya dimana mendapatkan satu tugas Pertugasnya sendiri dibayar sebesar 1,8 USDT ya Dan ini ada juga total profit yang didapatkan di bagian PIP 1nya Nah di bagian bawah ini ada PIP 2 nih teman-teman Di bagian PIP 2 juga mendapatkan satu tugas Pertugasnya mencapai 9 USDT ya Dan ini cukup besar juga ya Dan di bagian ini ada juga tentang pendapatan profit seutunya ya Nah disini ada PIP 3 dan ada PIP lainnya Jadi kalian bisa scroll aja ke bagian bawah Jika kalian ingin memilih di bagian PIP lainnya Nah sekarang kita akan coba melakukan upgrade Karena di bagian ini kebetulan sekali gue udah upgrade di bagian PIP 1 ya Nah untuk upgrade kalian bisa klik di bagian reach Lalu di bagian ini kalian bisa upgrade menggunakan barcode QR Atau menggunakan salinan tautan link yang ada di bagian ini Tinggal di copy aja Jika kalian sudah menyelesaikannya Pastikan kalian menggunakan alamat jaringan Tron TRC20 ya Nah jika kalian sudah berhasil mengupgrade Jangan lupa klik di bagian reach complete atau sukses ya Di bagian ini Untuk mengkonfirmasi pengupgradeannya ya teman-teman Oke nah di bagian ini kita sudah berhasil upgrade ya Jadi kita langsung saja masuk ke bagian tampilan awalnya kembali Dan disini kita bisa masuk ke bagian tombol text Atau kalian bisa lihat di bagian ini tugasnya sudah aktif ya Nah kita klik aja di bagian ini juga bisa ya teman-teman Kita akan dibawa ke tampilan seperti ini Dimana kalian bisa pilih salah satu tugas yang ingin kalian kerjakan Nah contohnya kita pilih yang di bagian ini Lalu klik di bagian submit ya Oke dan ini kita sudah berhasil mengerjakan tugasnya ya Dan artinya di bagian ini kita bisa lihat untuk complete-nya sudah berhasil ya Dan teman-teman saatnya kita akan coba melakukan withdraw Nah untuk penarikan kalian bisa masuk ke bagian home atau ke bagian akun Lalu klik aja di bagian withdraw ya Pastinya disini kalian tambahkan dulu ya alamat metode penarikannya Klik aja di bagian ini Lalu di bagian ini klik di bagian add Nah disini pastikan menggunakan alamat USDT Atau alamat jaringan Tron TRC20 Nah di bagian ini masukkan alamat jaringan kalian Dan masukkan password penarikannya Nah jika sudah benar kalian bisa klik di bagian submit ya Oke teman-teman dan disini kita sudah berhasil mengisi data-datanya Jadi tinggal di copy aja seperti ini Klik di bagian kompirmasi atau submit Nah sekarang sudah berhasil dan kita sudah bisa melakukan withdraw Nah disini masuk ke bagian withdraw ya Langsung saja klik di bagian withdraw Nah disini untuk penarikan yaitu 1,8 USDT Tambahkan dulu alamat jaringannya di bagian ini Jika sudah ditambahkan kalian bisa tambahkan jumlah penarikan dan password penarikannya Nah jika sudah kalian bisa klik di bagian ini ya Nah ini sudah terisi dengan benar seperti ini Tinggal kalian klik aja di bagian submit atau kompirmasi penarikan ya Jadi pastikan untuk penarikan dari 1 USDT Lalu menggunakan alamat jaringan USDT Dan pastinya penarikan ya dari 1 hingga 3 menit kerja ya teman-teman Dan disini sebari kita menunggu buat kalian juga yang ingin melihat tautan referensi kalian Kalian bisa masuk ke bagian menu home Lalu di bagian menu home nantinya kalian bisa buka di bagian team Lalu disini kalian bisa lihat ya untuk tampilan tautan referensinya ada di bagian ini Dan ada juga kode referensinya ya Nah mana tau jika kalian ingin berbagi ke grup kalian nih teman-teman Oke nah sekarang kita coba cek aja ya Di bagian ini jika kalian ingin menghubungi customer service Ya kalian bisa hubungi di bagian ini Dan nantinya kalian bisa tanya-tanya tentang seputar website ini Apapun gendala yang kalian temukan tentang platform ini ya Jadi lebih detail lagi nanti di customer service nya Nah selanjutnya di bagian ini kita bisa langsung ya Cek di bagian penarikan Kita akan coba masuk dulu ya ke bagian dompet binance Nah di bagian ini kita coba scroll aja di bagian bawah Dan ini sudah langsung lending ya teman-teman 1,8 dolar Dan artinya sudah terbukti dibayar untuk pertama sekalinya Nanti jika gue akan besok melakukan penarikan kedua kalinya Jika terbukti membayar lagi Gue akan coba share lagi ke teman-teman semua ya Oke nah itu aja video gue kali ini Semoga bermanfaat Semoga konten ini selalu bermanfaat untuk kalian Sampai jumpa lagi Salam USDT Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi